sebelum tonton videonya jangan lupa tekan like komen dan subscribe halo guys welcome back my youtube channel kali ini kita akan membahas sinopsis dari jendela SMP yang akan tayang nanti sore langsung saja guys kali ini Joko dan Wulan tampak berada di taman namun Wulan sedikit cemberut dan manyen karena Joko tidak mau jujur soal penyakitnya Joko kebiasaan kalau sedang sakit tidak mau bercerita kepada Wulan atau Wulan ke Joko maafin aku ya Lan karena aku belum jujur ke kamu tentang penyakit aku karena aku gak mau kamu sedih mendengar penyakit aku kata Joko dalam hatinya Joko masih berusaha menutupi penyakitnya dari Wulan karena Joko tidak mau Wulan bersedih dan memikirkan penyakit Joko sudah parah sementara itu tampak Ronnie dan Santi saling berbonceng sepeda Santi merasa senang bisa dibonceng oleh Ronnie begitu pun Ronnie juga tampak senang bisa kembali berbonceng dengan sepeda dengan Santi di sisi lain Bu Linda tampak sok ketika membuka pintu rumahnya ternyata di depan rumah ada Pak Luqman Pak Luqman tepat berdiri di depan rumahnya Bu Linda pun sangat kaget dan terkejut apakah itu benar-benar Pak Luqman? apakah Pak Luqman sudah kembali ingatannya? lagi dan lagi Joko membuat Wulan khawatir ketika Joko Wulan Ronnie sedang duduk bersama di kantin sekolah tiba-tiba Joko mimisan Wulan tampak panik dan langsung mengambil tisu untuk membersihkan darah yang mengalir dari hidungnya Joko apakah Joko secepatnya akan menceritakan penyakitnya ke Wulan atau justru tetap menyembunyikannya dari Wulan jangan lupa saksikan terus dari jendela SMP setiap hari banyak di SMP saya berhenti semua selamat menikmati selamat menikmati